Sekali lagi Yonti Angkel, selama nemenin pasien positif covid Nemenin istri gitu loh Iya, nemenin istri Aku gak pernah takut Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap Datang ke ekornya bu Keanu Keanu Nyanyi yuk Satu, dua, tiga Wheel on the bus go round and round Round and round Round and round Hei mulutnya, siup Dia sedih Keanu, Angkel itu negatif terus loh Keanu Kalo Onti juga alhamdulillah udah negatif Onti kagak Keanu Keanu, Koko, Koko Keanu, Keanu liatin hal-hal ini Keanu 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 Oh udah sibuk main Ba-ba Cilup 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 Koko Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Lari, lari Lari ketemu sama Koko, Koko Ya Allah Ya Allah Ya Allah Oh mau dipasang Oke udah Hazan juga kita sholat dulu ya sayang ya Yuk Nanti kita lanjut lagi Tiga 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 Menggemuk Dari tadi ya Dari tadi kita mau mulai-mulai ketawa-ketawa mulut gara-gara Kita ngaca muka kita bener banget ya Mumil Pak mil Aku gak pede Aku pake Aku mau pake Aku mau pake Gap Tolong lagi Jajah Ya valle Sudah Yaa emang itu Sudah syukuri aja Ini akibat Isolasi Tentang Isolasi Selama 14 hari Sayang Tapi aku harus nurus nih Gak Tinggal Boleh keluar Gak bisa olahraga juga Lari lari Tapi kalo dalam rumah Bisa sih . Cuma ya... Ngga... Nasi Padang sampai bisnisnya Harus suruh siapa? Setiap hari aku tanya itu Dia mau makan apa? Nasi Padang, nasi Padang Karena itu... Seminggu bisa lima kali ya kali? Karena inginnya itu nasi Padang Udah, berarti nasi Padang Jangan mbak aku Nanti buat tiga bulan ke depan Aku bakalan suruh siapa? mau ceritain Alhamdulillah Chelsea papi sudah negatif tapi kenapa aku bilangnya kita udah negatif ya karena kalau Chelsea sakit ya aku juga sakit lah kan isolasi juga nggak bisa kemana-mana tapi tapi selama Chelsea positif profit aku Alhamdulillah setiap minggunya kita swipe ya itu hasilnya negatif kemungkinan besar faktor sudah dua kali vaksin ya dan kalau sekarang sih maksudnya Alhamdulillah kita emang udah negatif ya aku papi juga negatif tetap negatif lagi booster vitamin aja kurang lebih ya tiga harian lah maksudnya biar make share aja kalau kita masih make share aja supaya kita akan lebih kuat lagi gitu dan yang pasti untuk depannya ya akan tetap jaga prokes ya karena enggak mau amit amit malah apa sakit yang lain-lain atau siap kenak-kenak sama lagi kan enggak mampu karena juga bisa vitamin apa sih saya tahu aku kulir muka aku tuh jangan kayak kayak bukan kayak bukan aku gitu bisa kita sama kalau untuk Mami ya Alhamdulillah tuh pokoknya sekarang sudah stabil ya kondisinya udah sehat pokoknya tinggal lugu aja nih besok rencananya si Mami mau slap sama scan torak sama cek darah gitu ya semoga pokoknya sehat-sehat semua supaya kita lewani bisa kita pulang oke nah karena kita berdua sudah negatif kita udah nggak sabar dong pengen ketemu Kiano kangennya terlampiaskan dengan video kolan tadi ya nggak papa pokoknya yang penting semua sehat-sehat si pandai intinya Alhamdulillah kita berdua sehat buktinya ini muka sebur ini nggak bisa nih saya ini jelek banget aku apa-apa gendutnya tuh ke muka gitu bisa gitu padahal lihat pokok awal-awal deh jadi berat aku sekarang itu 83 sekian-sekian saya hari 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 65 ya pokoknya Kak Pol juga menyarankan kita ketemu Kiano setelah 2-3 harian kita lampiaskan dengan video kol aja gitu sih pokoknya sekarang kita pindah dulu Mami aja Mami sekarang pokoknya Insya Allah sehat-sehat aja sih cuma emang harus masih dalam pengawasan suster dan dokter ya Insya Allah besok bisa pulang dan membantung hasilnya lagi seperti apa oke jadi kita mau cerita sedikit untuk yang selama isolasi kurang lebih dua minggu ya kurang lebih dua berarti udah berapa sih sebenarnya ya dua mingguan dua mingguan ya Allah jadi pertama kalinya kita itu bisa kayak gini dempet-dempetan betul buka masker karena kita juga alhamdulillah mereka sudah disopor disinfektan kan jadi Insya Allah nggak takut lagi lah jangan takut-takut yang penting vitamin tetap diminum terus tapi ya selama kena corona ya yang ada nafsi makanku bertambah nggak tahu nah itu dia karena hamil atau karena makanku penyebabnya adalah kenapa kamu kayak gini karena ini kamu aku pesan makanan terus tapi kan aku kan nggak bukan nasi itu porsi kamu bener tinggal aku kan pesan sesuai apa yang kamu mau ya yang penting aku nanti aku makannya masa sampai dua porsi saya kemarin nih ayah mau menasih capcai gila nggak aduh yang pasti aku harus nih ngurusin mingguan oke nih ya cerita selama isolasi 14 hari ini menjadi pelajaran yang paling berharga buat kita iya terus buat kami angka yang mungkin emang lagi sakit juga gitu ya dan apa gejala atau gejala ringan atau sedang gitu ataupun yang ada gejala pokoknya semangat positive thinking jangan takut jangan berkecil hati vitaminnya tetap diminumin terus nah nanti Insya Allah ya kalau misalkan pas kontrol ke dokter kontrol kehamilan entahlah ketanyain deh kan banyak sebenernya yang nanya sayang ibu hamil kalau kena covid gimana vitaminnya apa entahlah ketanyain ke dokter adit ya supaya maksudnya pengetahuan kita paling nggak bertambah gitu supaya juga orang-orang sekitar kita misalkan tau kita hamil tau juga harus gimana jadi nggak usah panik nggak usah khawatir Insya Allah jadi bayinya sehat-sehat aja kok gitu jadi nggak usah takut nah kuncinya paling penting itu adalah ya udah pasrah jadi selama kamu covid kan ini kamu pasien positif covid jadi aku selalu nemanin kan ya aku juga nggak mikirnya takut lah nggak pernah mikir takut ya udah pasrah kamu sakit aku pasti sakit juga pastinya nganggapnya gitu kamu sakit aku harus sakit juga dong gitu tapi ya dalam keadaan apapun aku kondisinya sehat jangan aku sakit kamu sakit juga bukan aku sakit ya kamu mendampingi aja tapi positif tinggi nah tapi tetap usaha juga doa dan usaha iya tapi aku mikirnya kamu sakit pasrah ya udah lah aku pasrah sakit-sakit aja gitu loh kamu sakit aku sakit nanti aku jagain ya pasti aku jagain tapi aku kondisinya sehat jadi sekali lagi nanti uncle selama nemenin pasien positif covid nemenin istri gitu loh iya nemenin istri aku nggak pernah takut jadi tetap tapi tetap jaga protokol kesehatan selalu gunung di kami jaga jarak bikin masker bikin salam pengalaman yang bisa dikasihkan adalah mungkin karena aku udah vaksin dua kali itu jadi bagi nanti uncle yang belum vaksin ya silahkan anjuran dari pemerintah kan mewajibkan vaksin ya inilah contohnya aku yang sudah di vaksin Alhamdulillah imunnya kuat gitu misalnya juga negatif kabaim juga negatif misalnya sama kabaim kan juga untuk vaksin ya ya tapi kan misalnya sama kabaim kan misalnya nggak ber maksudnya dalam 24 jam nggak berinteraksi sama pasien covid mbak istri pasien covidnya istri tapi mindsetnya karena istri aku nggak takut gitu loh sayang tapi mungkin kalau orang lain bisa jadi agak was-was itu agak serapes saja pada hebatnya kan nah itu aku mau acungi jempol bagi nakis-nakis pertama mereka itu kerja kerasnya adalah pakaiannya itu kan pakai APD sayang itu aku ngerasain betapa panasnya pengapnya dan sesak gitu tapi mereka memang kerjaannya menolong orang jadi dia cuma jempol nggak bisa berkata-kata apa-apa hanya doa untuk mereka semoga selalu sehat iya yang menurut pokoknya sekarang kan maksudnya kita paham aja gitu lingkungan kita itu kan memang senarang lagi covid dimana-mana ya kita sendiri yang bisa jaga gitu walaupun orang nggak jaga mungkin maksudnya walaupun ada beberapa orang yang malu santai atau yang kurang jaga ya kita sendiri yang membentengi diri kita sendiri gitu loh ya sisanya selain nama Allah ya yang penting prokes dijaga doa udah semangat Alhamdulillah karena kita udah negatif sudah besok berlanjut tiga hari ya sayangnya sudah berlanjut tiga hari setelah dinyatain negatif berarti bisa ketemu Kiano doang tapi ya pasti dihitung-hitung gitu detik-detik kita ketemu sama Kiano sayang bagaimana ekspresi Kiano oke kita liatin nanti vlognya ya iya oke oke deh Haunti Uncle terimakasih semuanya udah doain keluarga kita semoga Haunti Uncle selalu sehat-sehat semua dan jangan lupa di like terus channel kita di komen di subscribe sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya doain kita berdua ya semoga selalu tetap sehat ya sayangnya oke bye bye